Tribunan sebanyak ibu hamil yang mengalami obesitas atau kenaikan berat badan. Obesitas ini jangan dianggap remeh ya, karena menjadi salah satu faktor yang bisa memicu kesehatan tubuh. Jika ibu hamil mengalami obesitas, biasanya akan menimbulkan beberapa resiko, salah satunya peluang untuk keguguran. Namun, apakah ibu hamil yang alami obesitas harus menurunkan berat badan? Dikutip dari Tribunan Health National Health Service, Inggris mengatakan bahwa semakin tinggi indeks masa tubuh, semakin tinggi kemungkinan komplikasi. Hal tersebut akan menyebabkan beberapa resiko, diantaranya Yang pertama adalah keguguran, diabetes gestasional, tekanan darah tinggi, dan preklamsia, gumpalan darah, bahu bayi menjadi terjebak selama persalinan, bahkan pendarahan lebih berat dari biasanya setelah melahirkan. Namun, ibu hamil yang alami obesitas nyatanya tak dianjurkan untuk menurunkan berat badan selama kehamilan. Sebab hal itu akan mengurangi kemungkinan komplikasi. Para ibu hamil yang alami hal tersebut sebaiknya disarankan untuk rutin mengonsultasikan ke dokter. Tak hanya itu saja, Tribunas, ibu hamil juga bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dengan menjaga pola makan dan olahraga. Karena mengonsumsi makanan yang sehat dan seimbang, serta melakukan aktivitas fisik setiap harinya, baik untuk tubuh ibu hamil loh, Tribunas bisa makan dengan sehat dan menghindari makanan yang harus dihindari selama kehamilan. Jika ibu hamil ingin melakukan olahraga, sebaiknya sebelumnya berkonsultasi dengan bidan atau dokter terlebih dahulu. Namun, para ibu hamil bisa melakukan aktivitas olahraga seperti berjalan kaki atau berenang. Nah, itu tadi informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Head selanjutnya.